Tidak adanya kesepakatan dengan pihak perusahaan batubara, warga Lubai Bandung akhirnya kembali menghadang setiap truk batubara yang melintas di jalan raya, perbatasan Kabupaten Mwarenim dan Lahat. Warga Lubai Bandung, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat kembali melakukan tuntutan mereka terhadap angkutan batubara yang melintas di jalan nasional, perbatasan Kabupaten Mwarenim dan Lahat dengan menghadang dan memutar balik angkutan batubara. Aksi ini dilakukan masyarakat karena tuntutan mereka terhadap perusahaan tambang belum dikabulkan. Padahal, pihak Polres Lahat telah memfasilitasi untuk melakukan mediasi, namun gagal karena tidak adanya titik temu antara pihak perusahaan dan masyarakat. Atas hal tersebut, warga menghentikan paksa sejumlah truk batubara yang melintas di jalan umum. Aksi ini akan dilakukan warga hingga sejumlah perusahaan tambang yang menggunakan jalan di kawasan pemukiman memenuhi tuntutan warga yang terdampak. Kita dimediasi dan ada tiga kan, kita tetap berhasil hati. Nah ternyata tidak ada keputusan, tidak ada titik temu dari pihak perusahaan dengan masyarakat. Tuntutan kita hanya kita minta dibersihkan, tidak ada lain tuntutan. Jadi kita minta kepada pihak perusahaan yang melalui jalan Lebuai Bandung ini supaya dilakukan penyiraman mungkin atau penyapuan. Nah sehingga debu-debu yang berterbangan, rumpur-rumpur batubara ini bisa dibersihkan. Sehingga masyarakat merasa nyaman. Kita sampaikan ke pihak ORIS ya, supaya pihak perusahaan menghentikan dulu polling yang melalui jalan umum ini. Dengan harapan kita akan ada titik temu dari pihak perusahaan dan warga. Sampai kapan Pak? Sampai dengan tuntutan kita ada penuh. Sementara itu Kapolsek Merapi, AKP Herman Akhiri mengatakan, pihaknya mendatangi lokasi aksi warga Lubai Bandung untuk memastikan aksi ini kondusif. Tidak ada ketegangan antara warga dengan sopir truk batubara dan harus berjalan damai. Di mediasi di Polres, namun ketegangnya tidak ada. Jadi sore ini ada aksi seperti dasar keserakan di Sardu Boyi Bandung untuk menerbalikan kenaraan atau petubara yang dari Polres ini. Kita menampingi supaya tidak terjadi hal yang diinginkan. Kami konsentrasi sebagai sawwitas yang terutama terlancar. Alhamdulillah saya harap terlihat sendiri di sini. Hingga kini warga masih menghadang aktivitas angkutan batubara yang melintas di Jalan Penghubung Kabupaten Muara Inim dan Mahat karena belum adanya kejelasan dari perusahaan tambang diantaranya PT. BAS, PT. MME, PT. SBP, PT. PGU, PT. BGG dan beberapa perusahaan lainnya. Mardiansyah, PAO TV